Halo, ketemu lagi di channel masak ala Ciwi Catering Kali ini saya mau masak untuk buka puasa Kebetulan menunya ala oriental ya Saya mau masak cumi telur asin dan tumis kangkung Tapi tumisnya nanti saya juga kasih cumi Oke, kita ikutin videonya Langkah pertama, cuminya ini saya peresin dengan jeruk nipis Supaya tidak terlalu amis Biasanya cuminya kan dipotong kayak cincin gitu ya Nah ini saya mau potong yang panjang-panjang aja Supaya terlihat besar Setelah kita peresin jeruk nipis Kita bisa aduk rata Lalu diamkan beberapa saat ya Kemudian kita bumbui dengan garam Ada kaldu bubuk Dan rada bubuk Kemudian kita aduk Supaya semuanya tercampur dengan bumbunya Kemudian kita sisihkan dulu cuminya Kita buat tepung bumbunya Saya memakai 3 macam tepung Yaitu ada tepung terigu Tepung beras dan tapioca Untuk perbandingannya Saya pakai 4 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung beras Dan 2 sendok makan tepung tapioca Lalu 3 tepung ini kita campur rata Sebelum kita kasih bumbu Bumbunya cuma garam Lada bubuk dan kaldu bubuk Seperti yang ada di cumi tadi Setelah kita membuat tepung bumbunya Selanjutnya kita buat Untuk cairan pencelupnya Caranya gampang sekali Ini ada 1 butir telur Saya pecahkan Kemudian saya tambahkan Dengan tepung Tepung bumbunya tadi Sekitar 2 sendok makan Lalu saya tambahkan Air rendaman cumi tadi Kemudian kita kocok Dengan balon whisk Sampai tercampur rata Tidak ada yang bergerindil Selanjutnya saya tambahkan Baking soda Sepucuk sendok teh saja Ini gunanya Supaya tepung tidak padat Kalau digoreng Dia nanti akan ngembang Seperti ini Kita olesin Ke cairan pencelup Kalau dirasa Cairannya ini terlalu encer Bisa kita tambahkan lagi Tepungnya Nah jadi Hasilnya seperti ini Ketebalannya Setelah kita celupkan Cumi ke cairan tepung Lalu kita masukkan Ke tepung kering ya Gunakan dengan Tangan yang Tidak basah Tangan yang satunya Maksud saya Supaya tepungnya itu Tidak basah Kalau tepungnya basah Nanti Tepungnya itu Yang nepel di cumi Akan bergerindil Tidak bagus Sebaiknya setelah masuk ke tepung Kering Itu lebih baik Kalau kita langsung Masukkan ke minyak Minyak panas Tapi kalau tidak ada waktu Hasilnya akan seperti ini Dia terlihat basah Tapi nanti bisa kita siasati Kalau mau digoreng Kita masukkan lagi Ke tepung kering Nah seperti ini nanti Jadi hasilnya dia akan Lebih kriwil lagi nanti Nah seperti ini ya Jadinya Pastikan kalau mau digoreng itu Dia tidak basah Sehingga nanti Gorengannya itu Renyah Kita goreng Sampai kekuningan aja Jadi gorengnya itu Jangan lama-lama ya Nanti akan alat itu cuminya Selanjutnya Kita bikin bumbunya Saus telur asin Bumbunya simple banget Cuman bawang putih nih Yang untuk rempahnya Kita hancurkan Kita cincang Dengan alat seperti ini Nanti kita tambahkan cabai rawit Untuk rasa pedasnya Kita potong Kotak-kotak gitu Agak besar Jangan terlalu kecil Ini dia bumbu komplitnya Ada cabai rawit Kemudian ini ada kaldu bubuk Dan lada bubuk Ada daun kari juga Dan saus tiram Karena kita mau bikin Saus telur asin Jadi harus ada telur asinnya ya Nah telur asinnya ini Saya ambil kuningnya aja Tapi misalkan putihnya ikut pun Nggak masalah Nggak harus full kuning ya Oke setelah bumbunya siap Lalu kita tumis Nih buang putihnya Boleh menggunakan minyak goreng Atau margarin Lalu kita masukkan daun kari Dan cabainya Kita tumis-tumis Sampai layu Setelah harum Kita masukkan kuning telurnya Kita hancurkan di wajan ya Kita tumis Sampai dia kering Setelah itu Kita tambahkan sedikit air Supaya lebih merata Nanti kalau dicampur Dengan cuminya Kita masak Sampai airnya menyusut Kemudian kita tambahkan Bumbunya atau seasoningnya Itu lada bubuk Dan saus tiram Lalu kita ratakan lagi Kita aduk-aduk Boleh kita tambahin Dengan gula Supaya lebih gurih Setelah semua bumbu masuk Kita masukkan cuminya Kita aduk rata Sampai semua tercampur Dengan bumbu kuning telurnya Supaya warnanya Lebih menggugah selera Kita tambahkan Daun bawang dan seledri Kita potong Serong memanjang Kemudian kita aduk rata Cumi telur asingnya Sudah siap Sudah matang Bisa kita sajikan Di piring saji Selanjutnya kita buat pelengkapnya Ini saya bikin sayur tumis kangkung Kita tambahin Kita tambahin dengan Kepala cuminya Karena kepala cuminya Tidak kita ikutkan Di cumi telur asing Karena akan membuat hitam Oke Nah putihnya Kita manfaatin Untuk tumisan kangkungnya Jadi tidak dibuangnya Kita hancurkan kasar Dengan menggunakan sendok Seperti ini Nanti masuk ke dalam tumisan Untuk tumisnya Bumbunya seperti ini Bawang putih dan bawang merah Ada terasi Salam dan lengkuas Kemudian ada cabai merah Dan cabai rawit Lalu kita tumis dulu Bawang putih dan bawang merahnya Sampai harum dan layu Baru setelah itu Kita masukkan cabainya Setelah cabai layu Kita masukkan kepala cuminya Setelah cumi masuk Kita boleh masukkan Telur putihnya Kita masak sebentar aja Supaya dia tidak hancur Selanjutnya Kita masukkan kangkungnya Kangkungnya juga Dimasak sebentar aja Supaya dia masih tetap hijau Lalu kita tambahkan Sedikit air Untuk perebusan Kalau memasak kangkung Tidak diberi air Warnanya akan menghitam Jadi harus tetap dikasih air Walaupun sedikit ya Setelah dikasih air Kita tutup dulu Dengan menggunakan Tutup panci Sekitar beberapa menit aja Kemudian kita aduk Rata seperti ini Nah ini bentar lagi Kangkungnya akan matang Kalau dia sudah Hijaunya sudah rata Bisa kita matikan Kompornya Karena tadi sudah menggunakan Putih telur asin ya Jadi ini sudah cenderung asin Jadi tidak perlu ditambahkan Garam lagi Kita tambahkan aja Sedikit Gula pasir Mungkin sekitar 2 sendok makan Untuk memperkuat rasanya Untuk matang kangkung Seperti ini sudah cukup ya Jadi biar tetap hijau Kandungan vitaminnya Juga tetap terjaga Oke bisa kita sajikan Di piring saji Bersama dengan Cumi telur asinnya Lanjut lagi Karena untuk buka puasa Kita mau bikin Jus jeruk Dengan kelapa muda Jadi komplit banget Ini manunya ya Saya pakai 2 jeruk manis Ini juga jeruk buah ya Bisa dimakan buahnya Ini saya peras Saya ambil sarinya Untuk 2 buah jeruk Ini airnya cukup banyak ya Hampir setengah gelas Dan untuk sensasi rasa kecutnya Ini saya tambahkan Dengan jeruk nipis Saya pakai 1 iris aja Kemudian Ini saya tambah Dengan gula pasir Gula pasirnya Terserah selera Dengan selera kita Ini saya tambahkan Cukup 2 sendok teh saja Kita tambahkan lagi 1 butir jeruk nipis 1 iris maksud saya Untuk mempercantik Penampilan di gelasnya Oke kita langsung Masukkan aja Air kelapa Dan kelapa mudanya Kira-kira 3 per 4 gelas Kemudian Selebihnya Kita tambahin Dengan es batu Kita tambahkan Garnis jeruk nipis Supaya terlihat Menyegarkan Ala-ala resto gitu Oke masakannya Sudah jadi semua Kita tinggal Menatanya Untuk plating Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Nantikan video selanjutnya Oke Salam kuliner Salam sehat Salam enak Selamat menikmati